Shalom untuk kita semua Pertahulkan nama saya Laura Klasi Javayona Saya dari Sekolah Minggu GBKP Simpang Tentungan Medan Berdirinya saya disini Saya ingin membagikan firman Tuhan Yang diambil dari Yaremia 1 ayat 5-7 Sebelum kita masuk ke firman Tuhan Ada lebih baik untuk kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini ya Tuhan Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Kiranya firman-Mu hari ini bisa menjadi berkat Dan bisa menjadi pemimpin hidup bagi kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Nah tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah jika kita terlahir sebagai garam Maka tugas kita adalah mengasinkan Jika kita terlahir sebagai cahaya Maka tugas kita adalah menerangi Jika kita terlahir sebagai anak Tuhan Orang percaya Tugas seperti apa yang harus kita lakukan Kita tahu bahwa kita semua disini Dilahirkan oleh ibu kita Kita bersyukur sama Tuhan Yang sudah memberikan ke kita kesempatan Untuk dilahirkan ibu kita ke dunia ini Tapi pernah gak berpikir bahwa kita dilahirkan untuk satu tujuan besar Tujuan yang sangat mulia Apa itu? Nah kita akan tahu dari seorang pemuda yang akan kita dengar hari ini Firman Tuhan menceritakan ada seorang anak muda Yang tidak pandai berbicara karena ia berpikir Ia masih muda Tetapi Allah memanggil dia untuk satu tujuan Katanya sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Allah berkata kepada seorang yang muda ini Janganlah katakan bahwa kamu sangat muda Tidak akan bisa berbuat apa-apa Engkau harus pergi dan apa yang harus aku perintahkan padamu Haruslah engkau sampaikan Jangan takut sebab aku menyertai engkau Firman ini mengumatkan hati seorang anak muda tersebut Ia pun mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Ia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa sekalipun dia muda Karena dia punya Tuhan yang hebat Tuhan mau seorang yang muda itu dilahirkan ke dunia Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Nah demikian dengan kita semua yang ada disini Sebelum kita dilahirkan Bahkan sebelum kita dibantu dalam merahim ibu kita Tuhan sudah mengenal kita Dan menetapkan kita menjadi berkat bagi orang lain Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang berkenan baginya Sekalipun kita masih kecil Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat Jadi Jangan Jangan pernah Merasa Ah saya masih kecil Tapi ingat firman Tuhan Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Melakukan apa yang Tuhan mau Jangan takut sebab Tuhan menyertai Nah seperti apa yang harus kita lakukan Jika kita sudah tahu Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Kita harus mendoakan orang-orang yang kita sayangi Ibu, ayah, kakak, abang, siapapun itu Mendoakan bangsa dan negara Mendoakan orang-orang sakit Menolak sesama Hidup jujur Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik Aku, kamu, kita semua Dilahirkan untuk menjadi berkat Untuk penutupan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman Tuhan yang sudah kami dengar Kiranya firmanmu hari ini Bisa menjadi pimpinan bagi kami ya Tuhan Dan kami mau Kami bisa kau pakai menjadi berkat bagi orang lain Kiranya Tuhan Kami bisa membawa berkat bagi orang lain ya Tuhan Sekalipun kami masih kecil Tuhan Yesus Kami mau berdoa bagi pasien COVID ya Tuhan Berkati mereka Tuhan Supaya mereka bisa kembali sehat Sembuh ya Tuhan Berkati juga Tuhan Para medis yang menangani Supaya mereka kau tambahkan Mereka kau tambahkan imun yang kuat Agar bisa melakukan Penyembuhan yang paling hebat Bagi para pasien COVID ini ya Tuhan Tuhan Yesus berkati Negara kami ini ya Tuhan Yang sedang dilanda COVID ini ya Tuhan Kiranya kau jauhkan COVID ini ya Tuhan Dari kami semua Agar kami bisa kembali ke sekolah Bertemu lagi dengan teman-teman semuanya ya Tuhan Tuhan Yesus Masih banyak lagi ingin kami sampaikan Tapi kami sudah tahu Engkau sudah lebih tahu Apa isi hati kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bye